yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue Ramdan kali ini jam istirahat ya guys kalian kita pulang ke kosan kita beli oli buat yang ADV udah vakunya ganti yo tapi dia pake GSE sombong amat beli apa nih kita beli dulu dulu di depan sebelum kepasan beli oli nya yang bagus dan oke lo biasa pake apa ya biasa apalah soalnya motor baru juga nih baru 1 bulan beli aja oli yang memang baik lah untuk motor itu atur atur aja oke oke siap nanti gue aja sendiri yang kepinggal ya oke nah ini dia tempat kita biasa beli oli ya guys disini bisa dibilang komplit ya tempatnya aris motor darah kasih yuk kita perbalik di depan oh iya saya tau juga di bengkel nemu cewek ya hahaha hahaha anjir cewek mau lu bangsat gue belum dapet-dapet anjir masa iya anjir hahaha ya tiap gue ngonten nyeri cewek temannya anjir gak ada yang harus hahaha cuma itu klik patah anjir hahaha ya sepetal sekarang dapet ya mudah-mudahan yalah oke oke masuk pak oke gue tunggu seberang pak yuk siap oke guys ya kita udah nyampe di bengkel walunya yang bagus dong apa deh yang bagus yang bagus terserah lu aja ya ntar gue beli yang bagus ntar panas cu ngantri gak tuh lumayan ngantri nih kayaknya lumayan ayo wali motolak motol panematic 0,8 0,2 0,8 0,8 lagi diambil dulu ripsundah guys hahaha anjir kebiasaan ripsundah guys tuh disini mah complete guys sunda pride hahaha kalau masih tau koanjir berapa tuh harga berapa tuh terpuluh 30 nih berapa yang berapa sih kekendalanya 10 30 10 40 30 30 lebih encer atau lebih oh yaudah nanti saya ganti ya coba dulu kalau enak lanjut kalau enggak ya produk-produk ya kita ambil dulu uangnya guys Apakah ada Allah anjir itu fotonya sensor cok peto pemajikan cewewe teman-teman gua kepanasannya di seberang sini jangan lupa set gua ya untuk nanti dadah-dadah gua disini yaudah dapet ya olehnya yang 10 30 dari motor nanti kita cobain berhubung ini baru pertama kali ganti oli motornya jadi apakah enak atau enggak nanti kalau kita lanjut kalau enggak kita ganti coba yang lain mantap sekali memang jangan lupa kasih tukang parkir 500 perak anjing jahat amat ya iya orang-orang tolong pakai ini paling jahat anjir hingga nggak nungguin nggak ngapa-ngapain nggak menarik motor anjir panas anjir sumpah ya iyalah cepetlah kita kita mau makan siang nih kita sore aja ganti olinya gue lupa buka joknya hasil segit sangu ya lo ngelihur ke segit sangu koneng gesti lagu hahaha sendap ride terus jangan lagi kosan alah Aduh ditarikin ayatan ada yang untuk kecoprok sih mau ngasih emangnya enggak tahun bayalah nggak apa-apa ya berdekatnya juga lumayan itu kuat enggak nunggu balik lagi mana di depan ini gua di sebelah cok kanan lihat oh iya kan mau kekasih loh anjir saya lupa anjir gue keren kekasih tempat si restu akhir-akhir apa mau kesan aja sih mas yuk remak yuk mau kasih mas aja dimasai yuk ya udah beli-beli sana gua 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 putar balik oke oke anjir gua udah tungguin disini usaha ngerti depan yang panasin nanggung sekalian nyari yang aneh siapa apa-apa siap langsung aja kita ke pasang ya hanya butuh istirahat juga kita nanti aja kita coba lanjut konten nanya-nanya bakal panas juga ini cuaca sama istirahat cuma bentar satu jam ya lumayanlah sejam ya kali 30 menit lah untuk waktunya sempurna sekarang mah gimana lu ini gimana lu oke oke eh saya dulu eh baby oh motor gua mantep kali enak enteng enteng ya udah dibuat tarikannya lebih kerasan nggak iya ada perubahan nggak gede-gede ya waktu itu pertama kali gue nyobain gede motor iya ya sekarang enak ya bawahannya sama atasannya duh ditanjakan lah apalagi tuh nah kalau itu buka belum ini waktu itu nyoba cuman di kotak-kotak keliling-keliling doang eh tapi cuma waktu itu pertama gua coba itu di awalnya doang sih ada beberapa cuman ke atasnya enggak tapi kalau sekarang digas kecil juga enak langsung maju motornya enak ya tapi apa ya tuh sekarang emang motornya ajok-ajokan sendiri itu ketika digas tuh kenapa ya apa emang terlalu gede gitu itu juga bisa ngaruh kali tapi kan standarnya juga nih torsinya udah gede ya mungkin kalau di upgrade itu tambah naik kayaknya oh gitu ya tapi enak sih ini kalau poa tering-tering jauh apalagi posisi ratingnya nyaman banget badaknya motor gua anjir soalnya itu stasnya kerasan nggak lalu gua itu udah ganti tuh sepakai yang long gitu lebih enak sih kalau menurut gua nambah-nambah berapa senti ya kiri-kiri kanan itu kira-kira tiga sentian lah ya dari standarnya Iya pakai proper iya proper karena gue coba dulu yang 80ribuan kalau misalkan enak gue lanjut lagi yang beli asli tapi takutnya kan sayang juga kalau bisa kan jatuh nah bener-bener bengkong gitu guys oke kanan guys yuk kanan-kanan kita sirat dulu ya ya kita sirat makan siang nanti kita lanjut pasang olehnya oke mantap yuk jadi untuk yang ini yuk kita udah nyaman di pasang lanjutkan eh sorry lanjutkan seterusnya nanti kita videoin pas kita lagi ganti olinya ya anjir sore hari guys sama apa-apa aja kunci yang diperluin biar kalian bisa ganti oli sendiri di tempat kalian bagus mantap bener emang enggak salah gue ngajak join konten bareng anak nih bocah tapi sayang nih gue belum dapet cewek tadi anjir nggak ada di bengkong hahaha two hours later yow ini dia guys oli yang udah kita beli ya untuk ADPCR 160 ini kita akan pasang sekarang kita butuh kunci 12 soft sama tang ya di tambah kita juga butuh apa namanya bug olinya nah untuk buka olinya di sebelah kiri ya Nah kalau yang ini ini untuk filter oli ya Jadi kalau misalkan kalian mau ganti oli jangan dari sini tapi dari yang bawahnya nah disitu ada di bawahnya ukuran bau 12 ya Nah itu untuk buka olinya untuk terbuka olinya ya Nah jadi disarankan dari bawahnya aja kalau nggak filter olinya Oke kita buka sekarang Oh iya lupa bakalnya belum di bawah hai 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 nah ya kita udah ambil sekarang kita buka ya kita mulai yuk kita kenurin dulu baunya yang 12 ya kontak-kontak nah oke kita putra pelan-pelan sampai baunya kebuka nah dia udah keluar ya tuh udah ada hitam banget olinya ya kita tunggu nyampe agak tiris dulu waiting waiting Oke udah kelihatan mulai sedikit sekarang kita bersihin aja sekalian bau tak olinya ya kita bersihin biar nggak ada kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang masuk ya guys Nah sekarang kita kembali sebelah kanan kita buka bau penutup dibuat oleh atasnya gue pakai tang sama kain ya biar nggak lecet soalnya itu dibuat dari plastik baunya terus kita keluarin nah kita udah dapet sekarang tuh lihat terbanget kita bersihin aja sekaliannya Nah untuk adp ini dia 0,75 ya jadi ke gue pakai yang 0,8 kira-kira diselesaikan sekitar 50 milian ya udah gue masukin semuanya biar sama standar delernya Oke udah mulai tiris kita balik lagi dan kita tutup kembali bau tak oleh bawahnya ya Nah buat kalian yang nggak pakai koncetursi jangan terlalu kenceng ya untuk apa mencengin bau tolinya nanti takutnya select atau enggak dong jadi pakai perasaan aja ya kayak gua Nah kalau udah mulai kerasa Sip cukup jangan sampai terlalu keras juga nanti takutnya dol Nah sekarang sekalian kita seringin bawahnya ini biar ketahuan ada rempet atau enggak nanti di pas dinyalain motornya Oke nah disini gue pakai corong yang kecilnya harusnya ini pakenya yang panjang cuman disini nggak ada tuh soalnya adp kan dibawah susah kalau pakai kayak ginian harusnya yang panjang cuman gue nggak punya jadi gue ngakalinya nanti pakai selang soalnya kita sambung ke corong yang kecilnya ya Nah tinggal dimasukin aja jadi dia bisa masuk masuk nggak punya gua soalnya kalau yang corong yang panjang kayak ada belar kayak gitu Nah kita bersihin lalu kemudian kita masukin oke sip masuk nah oke sekarang kita buka oleh ini masih segel ya guys masih baru nah masih segel baru ya sekarang kita tuang selan-selan aja ya takutnya melebar kita keluar sayang jadi dikit-dikit aja dulu nanti kalau misalkan udah enak setnya baru di cepetin oke pelan-pelan aja nah kira-kira segitu masuk semuanya nah gue sisain kira-kira segitu ya kurang lebih 50 milian lah gue juga ngukur pasti nah jadi dia isinya 0,75 ya guys bukan 0,8 ya kita cepat kembali Oke kita pasangin lagi tutup oleh atasnya per pakai tangan dulu sampai kenceng nah terus gue kencengin pakai tang sama lap lagi ya soalnya kalau pakai tangan doang takutnya dia apa cepat pas dibawa jarak jauh atau jalan agak kenceng ya takutnya cepat jadi gue pakai tang sama kain yang tadi biar kalau nggak leset juga tutup olinya oke kita beresin dan jangan lupa lempengin lagi motornya standar pinggirnya kita keatasin kita akan hidupin dulu motornya ya guys biar olinya bersirkulasi dengan baik dulu ya kita hidupin dan kita panasin beberapa saat motornya ya sebelum kita pakai jalan oke jadi biar sirkulasinya langsung dulu dan olinya menyebar ke seluruh bagian besin nah kita tunggu aja oke dan mungkin itu video untuk pengantian Oli ADP nya ya guys mohon maaf aku buat kekurangannya dan see you next time untuk video-video selanjutnya jangan lupa like subscribe ya gue Ramdan bye bye